Nah, sekarang kita akan menambahkan informasi jumlah komentar untuk setiap feedback. Jadi misalkan ini ada dua komentar, jadi di sini nanti ada informasi bahwa feedback ini memiliki dua komentar, kalau yang ini berarti punya satu, yang ini dua-duanya belum ada komentar. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan dulu field-nya di dashboard core, jadi kita menuju ke feedback, all feedback. Kita tambahkan field baru, namakan saja number of command gitu ya. Dan untuk tipe field-nya sendiri, untuk tipe field yang seperti ini, kita bisa menggunakan istilahnya rollup. Rollup ini adalah menggabungkan, hampir sama konsepnya seperti reduce di bahasa pemograman, jadi dia menggabungkan row-row yang ada, dan dia bisa menjumlahkan, bisa average, bisa summarize, bisa count, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menambahkan kondisi, misalkan kita ingin komentar yang terbaru saja, mungkin 5 hari terakhir, atau yang terbaru, dan lain sebagainya. Tapi untuk kondisi ini, kita tidak perlu menggunakan kondisi terlebih dahulu, kita link ke comment, dan kita bisa look up-nya macam-macam. Misalkan kita mau menghitung jumlah karakter di komentar tertentu, kita bisa gunakan body, dan kemudian kita gunakan count atau sum. Tapi untuk hal ini, kita cukup menghitung jumlah komentarnya, berapa banyak komentar, jadi kita bisa gunakan id, dan kita count. Dan kita create, atau tidak boleh ada underscore. Number of comments. Nah, tidak boleh ada underscore. Dan kita sudah punya satu field namanya number of comments, disini ada dua, satu, nol, dan nol. Nah, tentunya sudah akurat, dan kita bisa menggunakan field number of comments ini di aplikasi kita disini. Jadi sekarang kita menuju ke text editor. Dan seperti biasa, sebelum kita melakukan perubahan di sisi kode, atau implementasi menambahkan jumlah comment, atau number of comment, kita harus lakukan code gen terlebih dahulu, karena sudah terjadi perubahan, yaitu menambahkan field di feedbacks. Jadi, kita bisa quit dulu disini, dan kita bisa jalankan nps core code gen lagi. Dan kita cek, pastikan bahwa memang ada perubahan dengan git status. Yang berubah adalah core, env, dan juga schema. Jadi, harusnya sudah oke. Kita jalankan lagi, npm start. Dan kita bisa menuju ke component list disini. Kita sudah dapatkan feedback disini sebagai data, sudah di map, dan kita bisa langsung mendapatkan number of comments. Jadi, kita akan tambahkan di bagian bawah setelah status disini. Kita tambahkan disini feedback.number of comments. Nama fieldnya, number of comments. Dan jika number of comments-nya lebih besar dari 0, atau ada minimal 1, maka kita mulai tampilkan. Jika belum ada comment, maka tidak kita tampilkan. Kita tampilkan dengan span saja, dengan kelas namenya adalah list comment batch. Dan kemudian, di dalamnya kita tambahkan feedback, number of comments. Ada sejumlah berapa komentar. Oke, kita save. Dan sekarang kita bisa cek di browser. Dan sekarang jumlah komentarnya sudah muncul di sebelah status. Seperti ini. Dan kita bisa tambahkan beberapa komen mungkin, untuk melihat hasilnya benar atau sudah tepat. Jadi, disini kita tambahkan menambahkan fitur jumlah komentar. Kita tambahkan di feedback ide baru. Seperti ini. Dan sekarang kita cek di aplikasi kita. Maka ide baru sudah memiliki satu komen. Dan kalau di klik, ya tentu saja sudah ada komentar tersebut. Terima kasih telah menonton!